Intro Oke jadi ini adalah remotasi aku Kalau misalkan gak dikeringin pake hair dryer Jadi akan kayak gini Kalau misalkan aku lagi pengen hasil yang keriting kayak gini Ya tinggal aku keringin aja pake kipas angin biasanya Terus atasnya baru dicatok Jadi sisanya keriting kayak gini Tapi lebih seringnya sih pasti dicatok Ya Soalnya kayak gini gue mau kemana Emang gue punya nyirok Oke jadi ini sebenernya aku udah sampoan Tadi sore Terus ini aku buatnya agak malam Jadi emang ini udah 3 per 4 kering Tapi biasanya aku ngeringin rambut dan nyatok itu bener-bener setelah abis keramas Jadi rambutnya bener-bener masih basah banget Dan pas rambut aku kayak gini atau masih basah Biasanya aku langsung ngisi rambut aku Disini aku pake sisir dari Tangle Teaser Dan ini gunanya buat ngeringin rambut dan nge-hair styling rambut Kalau di video yang dulu aku banyak banget pake sisir Di video ini aku cuma pake satu Karena ini emang udah mencangkup semuanya Yang pertama aku suka dari dia Dia tuh bener-bener ngebuat rambut aku tuh jadi cepet kering Kalau aku ngeringin pake hair dryer Terus juga kayak nge-style rambut itu bener-bener gampang banget Dia tuh kayak ngambil semua rambut gitu Dan juga ngebuat rambut aku Kalau misalkan keriting ini kan suka kusut-kusut ya kan Nah ini tuh jadi gampang ngisirnya Terus juga gak perlu ada drama-drama rambutnya rontok gitu Apalagi kalau misalkan kamu abis nyasak rambut Kamu akan gampang banget copot sasakannya pake sisir ini Suara sih emang agak creepy ya Tapi emang ini gak ngerontokin rambut gitu loh Dan sebelum ngeringin rambut aku pake hair dryer Aku pake heat protector dulu Dan disini aku pake produk yang udah aku pake bertahun-tahun Mungkin dari 2013 Dan ya disini aku pake krasta simen thermik Gak tau bacanya apa kayaknya sih itu Dan ini aku bagi dua bagian rambutnya Terus aku ambil dia Sebanyak ini aja Untuk satu bagian Dan sebesar lebih lagi untuk satu bagian Selesai diaplikasiin Langsung dipijat-pijat Aku gak tau sih ya kenapa dipijat-pijat Karena emang dari dulu aku ngelakuin ini Dan emang disuruhnya kayak gini Mungkin biar produknya itu lebih nyerep kali ke rambut Selain si heat protector ini Ngelindungin rambut kamu dari panas Si hair dryer atau catokan Dia juga ngebuat rambut kamu itu Jadi cepet kering Kalo dikeringin pake hair dryer Setelah heat protectornya itu nyerep ke rambut Aku langsung ngeringin rambut aku pake hair dryer Disini aku pake hair dryer dari Philips Ini lumayan panas ya Dan aku keringin rambut aku sambil disisir-sisir gitu Jadi hasilnya akan kayak lebih lurus Walaupun masih ngembang Oke setelah rambutnya udah kering Pastiin sih rambutnya kering Karena ini akan mempengaruhi hasil dari catokan kamu Kalo misalkan kamu ngeringin rambut Sampai yang emang keringnya itu pas Gak terlalu kering banget Yang kayak kering kerontang gitu Kita akan ngebuat rambut kamu tuh jadi lebih halus Lebih rapi Dan juga lebih mengkilat Tuh kayak rambut sehat gitu loh keliatannya Setelah itu aku langsung bagi Rambut aku jadi dua bagian Terus aku ikat pake jedai Nah setelah udah dibagi jadi dua bagian gini Udah dibagi dua Dibagi dua lagi Aku langsung lanjut nyatok rambut aku Dan sebelum nyatok Biasanya aku selalu pake hair oil Disini aku pake keras tas yang kronologis Dan ya Sebenernya kamu bisa pake hair oil apa aja Ini biasanya satu pump Di setiap bagian Kenapa aku nyariin pake hair oil Karena dia akan ngebuat rambut kamu tuh Jadi lebih lembab Terus lebih mengkilap Terus juga lebih halus Dan biasanya hair oil itu kan ada wanginya ya Jadinya Ya lebih enak wanginya tuh Nggak wangi gosong Terus yang aku suka dari si keras tas ini juga Selain dia ngelembapin rambut aku Dan nggak ngebuat rambut aku jadi kering Hasil catokannya Dia juga wanginya enak banget Kayak wangi parfum gitu loh yang ini Dia ada beberapa varian sih Dulu aku sukanya tuh pake warna kuning Kalau sekarang aku pakenya yang ini Karena emang ini wanginya enak banget Enak parah Terus juga kalau misalkan kamu pake hair oil Itu biasanya Kerlian rambut kamu tuh Atau catokan rambut kamu tuh Akan lebih tahan lama gitu hasilnya Ini aku bagi lagi ya Jadi dua bagian kayak tadi Anyway biasanya aku selalu nyatok Pake catokan dari Style Rush Ini catokan udah aku pake dari jaman aku SMA Itu artinya sekitar 8 tahunan yang lalu Dan dia masih berfungsi sampe sekarang Dengan baik Dan ngebuat rambut aku tetep bagus Bahkan ini sampe gue lakban Gara-gara waktu itu pernah copot Untungnya gue gak setrum gitu ya Terus juga aku gak disponsori oleh brand manapun Untuk buat video ini Ini pure Karena aku pengen ngasih tau aja Updated How I style my hair Karena semua barang yang dipake disini Sama gak sih Kayak 3 tahun yang lalu Terus biasanya aku selalu nyatok rambut aku Di 200 derajat celsius Dan sebelum nyatok Biasanya ini dari dua gini Aku bagi lagi jadi dua bagi Kalau kamu pengen hasil yang lebih lurus lagi Maksudnya kayak lebih rapi lagi Kamu tinggal bagi aja Menjadi beberapa bagian lagi Tapi yang jelas sih Aku lebih suka hasil yang natural Gak terlalu lurus banget Kayak abis ke salon gitu Jadinya ya aku baginya Gede-gede gini Dan ini biasanya aku Contok lurus dulu Pelang-pelang Nah biasanya setelah udah dicatok kayak gini Ini aku tunggu sampe rambutnya itu setting Karena kalau misalkan kita sisir Atau kita acak-acakin gitu Itu hasilnya akan jadi lebih jelek Jadi ini pengen setting dulu Sama kayak makeup gitu Jadi tunggu setting dulu Lanjut nih ke bagian sebelahnya Sedikit review tentang si style rush Yang selalu aku pake Dari ya aku SMA ini Menurut aku beda dari catokan lain Biasanya kok yang lain tuh Ngebuat rambut aku jadi kering Tapi yang jelas aku cocok banget sama dia Sampai kalau aku nyalon Aku tuh selalu bawa catokan gitu loh Supaya hasilnya sama Kayak rambut aku biasanya nyatok Terus jangan lupa bagian belakang sini Kamu catok juga Dan setelah udah setting Aku langsung nge-curl rambut aku Pake catokannya juga Nih Gini Terus diputer Set Terus pelan-pelan Biar jadinya tuh curly gitu loh Tadam Kamu gak perlu beli curly-an lagi Untuk dapetin rambut curly Aku pun gak perlu ke salon Karena gampang banget gak sih di rumah Kayak gini doang Putar Nah Kalau ini aku putarnya ke arah dalam Karena aku belum pro banget Putar ke arah luar Karena rambutnya suka patah-patah gitu loh Kalau kalian pengen coba di rumah Kamu cobain dari catokannya Belum dinyalain aja Jadi lebih Kayak gampang gitu Bagus sih sebenernya Kalau dari dua bagian ini Yang satu di-curl-in ke dalam Yang dua di-curl-in ke luar Jadi dia gak akan nyatu Kalau kayak gini Biasanya kadang-kadang tuh nyatu Rambutnya Jadi kayak gelombang Yang satu bulat gitu loh Kamu pengen hasil yang curly-nya lebih banyak Di baginya ya tipis-tipis Jangan besar-besar Halo dong Kalau udah selesai curly kayak gini Aku langsung bagi ini Jadi dua bagian lagi Sah Dan ini diikat lagi Gelih banget ya rambut gue Kalian menjawab pertanyaan yang suka ditanyain Rambut aku itu pernah di-bonding Atau di-smoothing atau enggak Jawabannya gak pernah sama sekali Karena menurut aku kayak gitu sayang Aku pengen sih sebenernya Tapi aku gak terlalu suka hasil yang bener-bener lurus gitu loh Jadi aku lebih suka nyatok selama bertahun-tahun Dan alhamdulillah sih rambutnya gak rusak ya Kalau misalkan kamu pengen tau perawatan rambut aku apa aja Selama bertahun-tahun Kamu tinggal komen aja di bawah Ntar kalau misalkan banyak yang mau Aku akan bikin my hair care routine Oke Oke setelah udah setting Aku langsung nge-carliin rambutnya Sedikit curhat Tentang banyak katanya yang bilang Aku agak beda gitu di setiap video Kayak lebih lebah atau gimana Sebenernya gue aslinya tuh lebih menjijikan lagi Dibanding di video-video ini Jadi kalau misalkan berbulan-bulan ke depan Kamu akan ngeliat video gue tuh menjijikan Itu karena emang aslinya kayak gitu Makanya dari dulu aku awal buat Youtube Temen-temenku selalu bilang Halah! Sok cakep loh disini! Mereka gak tau aja aslinya kayak gimana Kayak gitu Aslinya menjijikan banget Suami gue emang udah Paling mencintai gue apa adanya Udah jadikan Nah kalau ini biasanya aku catok poninya dulu Duh rambut gue dari bulu bebek Menjadi bulu angsa ya Oke ini tunggu setting Dan untuk bagian poni Biasanya aku dari ujung doang gitu Baru aku curlyin Kalo jadi kayak gini Jangan lupa Bagian belakangnya juga dicatok Tapi disini bedanya Aku tuh nyatok bagian atasnya doang Jadi jangan sampe kena kerliannya Atau kerliannya itu jangan disisir Dan terakhir aku selalu banget Gak pernah enggak nyatok bagian ini Karena aku lebih suka hasil nyatokan Itu yang bener-bener kayak Emang rambut aku aslinya tuh lurus gitu Karena kadang kan jambangnya suka keriting gitu ya Tadang Oke jadinya kayak gini Kamu liat deh Ini tuh agak kayak nyatu bareng-bareng gitu Karena emang semua rambut aku curly ke dalam Jadi kalau misalkan kamu pengen hasil yang lebih tergurai kemana-mana Kamu tuh nyatoknya dari dalam keluar-dalam keluar gitu Bagian-bagiannya Kalau tadi kan aku semuanya sama akan ke dalam Anyway biasanya Untuk kerlian kayak gini Ini bertahan sekitar 2 harian di aku Karena emang aku orangnya tuh gak pernah nyisir Kecuali aku pengen nyatok Terus kalau misalkan kerliannya udah copot Itu biasanya akan jadi gelombang Tapi gak akan balik ke rambut aku semula Yang keriting tadi Sampai aku pengen keramas lagi Jadi kalau misalkan kamu pengen tips juga dari aku Tips buatan aku sendiri Yang aku pake bertahun-tahun Untuk ngejaga supaya catokan aku itu Aku akan tahan berhari-hari Sampai aku akhirnya pengen keramas lagi Kamu tinggal komen aja di bawah Nanti kalau misalkan banyak yang minta Aku akan buat tipsnya Dan sekian video dari aku Kalau misalkan kamu suka dengan video ini Please like this video And don't forget to subscribe my channel Supaya nanti kamu akan dapet notifikasi Kalau aku nge-upload video baru And see you next video Bye-bye! Enak rambut gue banyak banget ya Niat deh Dia kayak buah kok dari sini Curl Bismillahirrahmanirrahim Allah kuatkanlah hamba Jangan nih rakukan rambut keriting ini Dan juga Kalau kalian pengen minta tutorialnya Please jangan minta sama gue Karena Ini rambut asli gue Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe